Ketua Tim Penggerak PKK ACDH RT Idawati menyampaikan prestasi tertinggi adalah mesejahterakan masyarakat di Gampung sebagaimana tugas pokok PKK adalah mesejahterakan keluarga. PKK provinsi itu mencakup keseluruhan kabupaten kota, tapi PKK Gampung adalah ujung tombak yang dapat berkecimpung langsung dengan elemen terkecil, yaitu keluarga, melalui berbagai program pemberdayaannya. Kata dia saat memberikan arahan dan bimbingan untuk Gampung, Mawadah, Warahma atau Gamawar kepada kader PKK Gampung Lambuk Kota Banda Aceh, Rabu 17 November 2021. Pembinaan tersebut dilakukan lantaran Gampung Lambuk terpilih menjadi perwakilan Kota Banda Aceh dalam rangka mempersiapkan Gampung tersebut untuk mengikuti program tahunan PKK Aceh, yaitu Gampung Mawadah, Warahma, Gamawar tahun 2021. Dalam arahannya, dia mengingatkan agar para kader PKK untuk kembali memaknai esensi dari 10 program pokok PKK, mulai dari esensi kesejahteraan yang berkaitan dengan perekonomian keluarga, kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan, yang semua itu dibalut dalam bingkai syariah Islam. Dia menuturkan walaupun kondisi penurunan kasus COVID-19 di Kota Banda Aceh sudah mulai membaik dan masuk kategori hijau, namun kospadaan tetap harus dikencangkan. Melalui sikap antisipasi tersebut diharapkan mampu mencegah potensi leju pertumbuhan COVID-19 di Aceh agar tidak kembali meningkat. Ketua PKK Gampung Lambuk, Fatimah Hasan, melaporkan sudah banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh PKK Lambuk. Salah satunya di bidang sekretariat, yaitu melakukan kegiatan berupa administrasi PKK, pelatihan-pelatihan untuk semua POJA, memfasilitasi kegiatan lomba 10 program pokok, PKK, dan juga lainnya.